Pejabat di lingkungan pemerintah, Kabupaten Tabalong. Pemerintah daerah bersama perkumpulan pusaka dan sejumlah pihak terkait akan menerapkan kebijakan penggunaan kantong plastik untuk berbelanja di minimarket atau toko modern. Kebijakan ini untuk mengurangi sampah kantong plastik di Tabalong. Kebijakan tersebut sudah dicanangkan sejak awal tahun 2018, tapi hanya lima minimarket yang berkomitmen menjalankan kebijakan tersebut. Untuk itulah kebijakan pengurangan kantong plastik belanja, rencananya akan diperluas ke pedagang retail atau minimarket lainnya, sehingga minimarket atau toko modern tidak lagi memberikan kantong plastik kepada konsumen. Ketua Pelaksana Konversi Kantong Plastik Firman Yusi mengakui, meski sudah diterapkan di lima minimarket di Tabalong, namun pelaksanaannya belum maksimal, karena terkendala pada tas pengganti kantong plastik yang belum siap. Selain itu, belum ada peraturan dari pemerintah daerah terkait pelarangan penggunaan kantong plastik ketika berbelanja di minimarket. Hal ini menjadi salah satu penyebab pelaksanaannya belum maksimal. 26 Februari 2018 itu ada deklarasi bahwa kita akan menunjurkan konversi kantong plastik dan sudah ada pengusaha yang berkomitmen untuk menjalankan itu. Jadi ada lima minimarket yang berkomitmen. Tetapi dalam perjalanannya, kita masih belum bisa mengaplikasikan benar-benar konversi kantong plastik ini. Salah satu kendalanya misalnya kantong belanja penggantinya belum siap. Nah, oleh karena itu beberapa pihak, misalnya kayak perkumpulan pusaka menyelenggarakan pelatihan pembuatan kantong belanja alternatif selain kantong plastik, kemudian juga bank sampah menyelenggarakan pelatihan yang sama, kita sedang mempersiapkan ini. Mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan itu, ditunjang dengan regulasi yang mudah-mudahan bisa terbit nanti di 2019, konversi kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik di Kabupaten Tabarong itu bisa kita jalankan. Firman mengharapkan, apabila nanti peraturan tersebut sudah ditetapkan, maka semua minimarket di Tabarong wajib melaksanakan program konversi kantong plastik dengan tidak lagi menyediakan kantong plastik bagi konsumen.